Dua kelompok warga di Nusa Tenggara Timur terlibat aduk mulut. Keduanya saling klaim lahan yang akan dijadikan pembangunan waduk oleh pemerintah. Dua kelompok warga dari dua kampung terlibat aduk mulut. Warga kampung Rendu Butowe menolak warga kampung Kawai yang akan melakukan ritual adat di lokasi pembangunan waduk. Warga Rendu menilai lokasi waduk adalah tanah ulayatnya. Selain itu salah satu pemicu aduk mulut adalah pro kontra mengenai pembangunan waduk Lambombai di kawasan Lowo, kebupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Warga Rendu Butowe menghendaki agar lokasi pembangunan waduk dipindahkan ke Malawaka dan Lowopebu. Karena menurut warga, lahan yang ditunjuk oleh pemerintah merupakan permukiman warga, situs budaya, tempat ibadah, dan sekolah. Hingga kini warga juga masih berjaga di pintu masuk menuju kawasan pembangunan waduk. Warga menghalangi alat berat untuk masuk. Polisi pun masih berjaga di lokasi. Dari Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan.